SM Store, amanah dalam muamalah وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُوا مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقُكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقُ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَكَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضُلَالَةٍ وَكُلَّ ضُلَالَةٍ فِي النَّارَ اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّمَا جَعَلْتَهُ سَهْلَ وَأَنْتَى تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِيْتَ سَهْلَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْتُقَى وَالْعَفَى وَالْغِنَى Para ikhwan sekalian, mahasiswa sekolah tinggi agama Islam Ali bin Abi Talib Surabaya Kami bersyukur kepada Allah SWT dan bersyukur mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Pengurus BEM Badan Eksekutif Mahasiswa yang telah mengadakan kegiatan Kegiatan yang bermanfaat ini dari hari Sabtu, hari Ahad, dan hari ini hari Senin, hari terakhir Dengan waktu yang kosong ini, waktu libur ini, diadakanlah kegiatan-kegiatan yang positif Yang bermanfaat, bermanfaat bagi mahasiswa, mahasiswa sekalian Ada pun hari ini, kami diberi tugas Diberi tugas oleh teman-teman pengurus BEM Untuk menyampaikan hal-hal atau judulnya yaitu Tentang Kupas Tuntas Tata Cara Khutbah, Masya Allah Kupas Tuntas Tata Cara Khutbah Ini judul yang, tema yang diberikan kepada kami Dan agar disampaikan kepada mahasiswa, mahasiswa sekalian Jadi antum sekalian yang saat ini ya tercatat sebagai seorang mahasiswa Jadi posisi antum bukan lagi seperti pelajar yang duduk di bangku SMP Ataupun pelajar yang duduk di bangku SMA, bukan Tapi adalah seorang mahasiswa Jadi merupakan tingkatan tertinggi ya Dalam struktur lembaga pendidikan Ini seorang mahasiswa pun Antum sebagai mahasiswa pendidikan Bahasa Arab Akan menjadi seorang sarjana pendidikan Ya, kedepannya Antum akan menjadi seorang pendidik Ya, seorang pengajar Baik itu antum Awali pendidikan maupun pengajaran tersebut di lingkungan keluarga Ataupun di lingkungan masyarakat pada umumnya Jadi Setiap kita ataupun dari sekarang Harus memiliki kesiapannya Memiliki kesiapan sebelum nanti tampil di masyarakat Terutama dalam hal berkhutbah ya Berkhutbah, bercerama, berpidato Jadi harus punya kemampuan ya Punya kemampuan, punya kapasitas Dan juga punya persiapan Sejak sekarang antum belajar di perguruan tinggi Nah persiapan tersebut harus sudah diketahui Ya Harus dipersiapkan Khutbah ya Khutbah dari bahasa Arab ya Dari fi'il Khutbah Yakhtubu khutbatan Itu berkhutbah Bisa kita artikan berpidato Bercerama Para ulama membagi Khutbah itu Dalam beberapa pembagiannya Al-khutbah Laha Anwa'un kathir Jadi khutbah itu memiliki Pembagian itu dibagi dalam beberapa Jenis ya Minha diantaranya Al-khutbah tu asiyasiyatu Al-khutbah tu al-qadaiyatu Al-khutbah tu al-askariyatu Al-khutbah tu al-mahfaliyya Al-khutbah ad-diniyya Al-khutbah al-istimaiyya Ini beberapa pembagian khutbah Ada khutbah Yang bersifat Politik ya Pemerintahan Jadi khutbah Sia-sia Yaitu pidato Pidato politik Pidato pemerintahan Yang biasa disampaikan oleh para pejabat Biasanya kepala negara Kepala daerah Pejabat itu menyampaikan Khutbah Pidato yang bersifat Politik pemerintahan Ada khutbah Yang dikenal dengan Khutbah Khodo'iyya Khutbah pidato Tentang hukum Biasa orang praktisi hukum ya Di lembaga-lembaga Peradilan Mereka menyampaikan Cerama atau pidato Terkait dengan Hukum Ada juga Khutbah Yaitu khutbah Mahfaliyya Yaitu khutbah Pidato Yang disampaikan pada Pertemuan-pertemuan tertentu Ataupun Momen-momen tertentu Khutbah Dinia Khutbah Keagamaan Seperti Kita menyampaikan Pidato ceramah Keagamaan Kultum 5 menit Kultum 7 menit Ataupun Menyampaikan Pidato tablik Akbar Ataupun Menyampaikan Khutbah pada hari Pada hari Jumat Khutbah Jumat Khutbah Id Misalnya Menyampaikan Khutbah Solat Solat Idul Fitri Ataupun Idul Adha Khutbah Solat Gerhana Misalnya Ada Khutbahnya Disebut dengan Khutbah Khutbah Dinia Khutbah Keagamaan Dan juga Khutbah Idjitimari Khutbah Kemasyarakatan Untuk kemasyarakat Menyampaikan Pidato Kepada Kepada Masyarakat Jadi ini Terkait Tentang Pembagian Pembagian Khutbah Kita sebagai Seorang Pelajar Mahasiswa Yang akan Kembali Ke masyarakat Dari Pembagian Pembagian Khutbah ini Yang perlu Diketahui Oleh setiap Pelajar Yaitu Apa Khutbah Dinia Jadi setiap Pelajar Antum Yang saat ini Tercatat Sebagai Mahasiswa Tarbiah Mahasiswa Tarbiah Program Studi Pendidikan Bahasa Walaupun Antum Konsentrasinya Adalah Belajar Pendidikan Bahasa Arab Tapi Antum Harus Punya Kemampuan Menyampaikan Khutbah Ceramah Pidato Terutama Yang terkait Dengan Khutbah Khutbah Dinia Khutbah Keagamaan Baik Satu saat Antum Akan Mengisi Khutbah Jumat Misalnya Antum Pulang Ke rumah Pulang Kampung Halaman Diminta Untuk Menjadi Khotib Mengisi Khutbah Jumat Harus Siap Ataupun Nanti Menjelang Ramadan Idul Fitri Antum Diminta Mengisi Kultum Misalnya Kuliah 7 menit Antum Harus Harus Siap Ataupun Diminta Mengisi Khutbah Sholat Idul Fitri Harus Siap Ada diantara Antum Yang sudah Dijadwalkan Jadi khutib Sholat Ada Biasanya Pasti ada Itu mahasiswa Jadi Dari pihak Takmirnya Sudah Sudah Minta Itu Ini Sifulan Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Talib Dari Bukota Provinsi Maka Diminta Untuk Menjadi Khutib Pada Sholat Idul Fitri Antum Harus Bersiap Bersiap Siap Siapkan Diri Antum Ataupun Siapkan Materinya Akan Disampaikan Itu Terkait Khutbah Kemudian Ada Hal-hal Yang Setiap Khutib Nanti Terakhir Kita Akan Mengadakan Praktik Jadi Kita Akan Pilih Dari Semester Satu Ataupun Semester Dua Semester Tiga Semester Empat Agar Menyampaikan Khutbah Antum Siap Coba Semester Satu Angkat Tangan Semester Satu Sedikit Yang Hadir Semester Dua Semester Dua Semester Tiga Cuma Berapa Orang Semester Empat Lumayan Banyak Semester Lima Ke Atas Ada Alhamdulillah Jadi Insyaallah Nantinya Iya Pengurus BEM Nanti Di Akhir Kita Kita Akan Tunjuk Mungkin Dari Semester Satu Ada Perwakilan Satu Orang Semester Dua Ada Perwakilannya Semester Tiga Semester Empat Dan Semester Atas Pun Harus Ada Yang Bersiap Siap Menyampaikan Kutbah Enggak Lama Paling Minimal Lima Menit Maksimal Sepuluh Ini Melatih Keberanian Kesiapannya Siap Enggak Siap Bismillah Siap Terkait Khotib Khotib Sebelum Dia Menyampaikan Khutbah Ada Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan Sebelum Antum Kembali Ke Masyarakat Nanti Diminta Bercerama Mengisi Khutbah Ataupun Berpidato Mengisi Kajian Pun Ada Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan Terutama Seorang Da'i Seorang Khotib Termasuk Mahasiswa Yang Pertama Al-Ikhlasu Al-Muta'bah Jadi Antum Harus Menghadirkan Rasa Ikhlas Karena Ketika kita Berkhutbah Kita pasti Berda'wah Mengajak Orang Kepada Kepada Kebaikannya Harus Ikhlas Ikhlas Karena Allah Jadi Tujuan kita Berkhutbah Itu berda'wah Itu ikhlas Karena Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Allah Menciptakan Kita Beramal Soleh Hidup Di dunia Ini Untuk Menguji Kita Siapa Di antara Kita Yang paling Yang paling Baik Amalannya Yang paling Ikhlas Dalam Beramal Dan Amalan Tersebut Itu harus Sesuai Dengan Sunnah Tuntunan Syari Syari'at Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Alladhi Khalaqal Mauta Wal Hayata Liabaluakum Ayukum Ahsanu Amalah Jadi Allah Yang Menciptakan Kematian Dan Kehidupan Untuk Apa Allah Menciptakan Kematian Dan Kehidupan Liabaluakum Supaya Allah Menguji Kalian Siapa Di antara Kalian Yang paling Baik Amalannya Yaitu Amalan Tersebut Dikerjakan Ikhlas Tulus Murni Karena Allah Dan Amalan Tersebut Itu Sesuai Dengan Tuntunan Syari'at Sesuai Dengan Tuntunan Allah Dan Juga Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Hadirkan Ikhlas Di dalam Hatimu Di dalam Jiwamu Ketika Engkau Berda'wah Menyampaikan Khutbah Bercerama Berpidatuh Ikhlaslah Karena Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang kedua Tujuan Dari kita Berkhutbah Bercerama Itu adalah Menyampaikan Nasihat Nasihat Mengajak Mengajak Orang Kepada Kebaikan Kebenaran Meninggalkan Keburukan Nasihat Allah Azza wa Jalla Berfirman Jadi Illa Illa Alladzina Aman Itu Orang-orang Yang Beriman Dan Mengamalkan Amal Soleh Amal Ketatan Dan Apa Watawas Sobil Hakki Watawas Sobis Sobri Dan Mereka Orang-orang Beriman Tersebut Yang Mengamalkan Amalan Soleh Mereka Juga Saling Berwasiat Saling Menasihati Dalam Hal Kebenaran Al-Hak Dan Juga Dalam Kesabaran Kita Sampaikan Kepada Publik Itu Kandungan Atau Inti Dari Khutbah Itu Nasihat Nasihat Kepada Umat Kepada Publik Kepada Audiens Kepada Jamaah Saling Menasihati Dalam Kebenaran Dan Saling Menasihati Dalam Kesabaran Kemudian Yang Ketiga Seorang Khutib Yang Menyampaikan Khutbahnya Ceramanya Itu Agar Apa Yang Dia Sampaikan Itu Tidak Diamalkan Jadi Dia Menyelisihi Apa Yang Dia Sampaikan Jangan Sampai Seorang Khutib Itu Menyelisihi Apa Yang Dia Sampaikan Kepada Umat Dia Mengajak Umat Untuk Bertakwa Mengerjakan Amal Soleh Mengerjakan Ibadah Solat Dia pun Tidak Tidak Solat Maka Ini salah Khutibnya Berapi Api Bersemangat Ayo kita Bersedekah Membantu Fakir Miskin Padahal Dia selama Hidupnya Tidak pernah Tidak pernah Bersedekah Jadi Harus Sesuai Jadi Seorang Khutib Apa Yang Dia Sampaikan Pun Dia Harus Amal Harus Diamalkan Juga Jangan Menyelisih Apa Yang Dia Sampaikan Tersebut Kepada Publik Kemudian Yang Keempat Seorang Khutib Ketika Dia Menyampaikan Khutbahnya Kepada Publik Kepada Audiens Hendaknya Dia Mengharapkan Ridu Kerelaan Kerelaan Dari Orang Yang Mendengarkan Khutbahnya Dia Mengharapkan Keriduan Mereka Jadi Khutbah Yang Dia Sampaikan Itu Bermanfaat Bagi Orang Lain Dan Orang Pun Ridu Rela Dengan Dia Dan Juga Apa Yang Dia Dia Sampaikan Dia Mengharapkan Ridu Ridu Manusia Jadi Berarti Jadi Setugas Seorang Khutib Harus Begitu Dia Mengharapkan Ridu Karena Khutib Ketika Dia Berada Di Depan Dia Berbicara Di Depan Publik Maka Dia Akan Menjadi Usuh Bagi Orang Orang Yang Melihatnya Akan Menjadi Tauladan Bagi Orang Orang Lain Jadi Perlu Diperhatikan Hal Hal Ini Terutama Antum Mahasiswa Yang Akan Menjadi Tokoh Di Masa Depan Nanti Yang Kelima Hendaklah Seorang Khutib Itu Dia Berhati Hati Jangan Sampai Dia Jatuh Dalam Sifat Ujub Sifat Bangga Atau Hubbu Syuhrah Ingin Terkenal Ingin Populer Dia Berharap Dengan Ceramahnya Tersebut Khutbahnya Tersebut Dia Dilihat Orang Diperhatikan Orang Sehingga Orang Sehingga Dia Merasa Bangga Ada Rasa Ujub Dalam Dalam Jiwanya Dia Ingin Agar Dia Populer Dikenal Publik Maka Harus Berhati Hati Karena Ini Bisa Menganggu Keikhlasan Jadi Setiap Khutib Itu Harus Ikhlas Menjauhi Sifat Ujub Ataupun Ingin Terkenal Ingin Populer Di mata Di mata Manusia Ada Sebuah Hadis Ada Sebuah Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Inna Minal Bayani La Sihra Inna Minal Bayani La Sihra Sungguhnya Di dalam Penyampaian Al-Bayan Penjelasan Penyampaian Itu Terdapat Sihir Tau Sihir Itu Bisa Mempengaruhi Orang Seorang Apabila Dia Pandai Berbicara Dia Pandai Bercerama Dia Pandai Berkhutbah Dengan khutbah Yang Menarik Misalnya Itu Dia Bisa Mempengaruhi Mensihir Publik Bisa Mempengaruhi Orang Jadi Sudah Dalam Ucapan Itu Ada Sihirnya Ada Pengaruhnya Ada Orang Seorang Bercerama Dengan Penuh Semangat Mengajak Agar Kita Kembali Kepada Kebenaran Kembali Kepada Allah Kembali Bertakwa Dengan Penuh Kelembutan Jadi Bahkan Ucapan Ini Itu Bisa Mempengaruhi Seorang Orang Yang Sebelumnya Hidup Dalam Dunia Gelap Kegelapan Dosa Kemahsiyatan Dia punya Niat Ingin Berubah Dia Datang Ke Sebuah Majlis Masjid Misalnya Ataupun Dia Mendengarkan Kajian Kajian Melalui Medsos Dengan Ucapan Yang Ikhlas Tulus Oleh Seorang Khotib Ucapan Tersebut Itu Menjadi Sihir Itu Bisa Mempengaruhi Orang Tadi Yang Ingin Berubah Maka Nabi Mengatakan Apa Inna Minal Bayani Lasih Lasih Ran Sengguh Dari Penjelasan Tersebut Ucapan Tersebut Bisa Mengandung Sihir Bisa Merubah Orang Orang Yang Tadi Jahat Kejam Itu Bisa Berubah Karena Mendengarkan Penjelasan Nasihat Bisa Berubah Bahkan Sebaliknya Pun Orang Yang Sudah Benar Di Atas Akidah Yang Benar Kadang Bisa Berubah Karena Terpengaruh Oleh Ucapan Ucapan Da'idai Yang Mengajak Kepada Kesesatan Jadi Albayan Disini Bisa Itu Ucapan Yang Benar Yang Baik Ataupun Bisa Ucapan Yang Buruk Yang Menyesatkan Jadi Memang Terpengaruhi Ucapan Bisa Mempengaruhi Orang Mempengaruhi Psikologi Orang Sikap Bahkan Bisa Berubah Karakternya Bisa Berubah Semua Dari Dari Apa Yang Dia Dengar Yang Dia Dengarkan Ini Benar Hadis Ini Inna Minal Bayani La Sihran Jadi Sungguhnya Dari Penjelasan Ucapan Yang Disampaikan Kepada Orang Itu Merupakan Sihir Yang Bisa Mempengaruhi Orang Kemudian Yang Ketujuh Ya Harus Kemampuan 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 Kata Menyusun Kali Kalimat Ada Yang Begitu Pasti Ada Banyak Dan Kami pun Dulu Sama Seperti Antum Juga Sama Awal Awal Pun Begitu Demam Demam Panggung Istilahnya Jadi Kalau Maju Pasti Gemetar Di depan Di depan Cermin Antum Melihat Tubuh Antum Sendiri Ekspresi Tubuh Antum Antum Melihat Tinggal Kalau Ada Yang Keliru Tinggal Dibenahi Begitu Itu yang Pertama Makanya Antum Ketika Kuliah Ada Kegiatan Lomba Pidato Rutin Yang Tiap Pekan Masih Ada Yang Pekan Tidak 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 Pekan Tidak 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 Lomba Bulanan Untuk Manfaatkan Itu Jadi Latihan Berkhutbah Terribul Khutbah Yang Didak Dekat oleh teman-teman BEM Sepekan Sekali Maka Manfaatkan Manfaatkan Salah Nggak apa-apa Namakan Kita Belajar Jadi Kita Masih Di Sini Kita Masih Status Seorang Pelajar Seorang Masiswa Kita Kan Belajar Antum Antum Jadi Masiswa Karena Ingin Belajar Belajar Untuk Mengetahui Sesuatu Banyak Belajar Untuk Mengetahui Banyak Hal Yang Belum Diketahui Termasuk Belajar Ber Berkhutbah Menyampaikan Khutbah Jadi Perlu Itu Jadi Jangan Sampai Ketika Kegiatan Khutbah Ilqol Khutbah Yang Diadakan Setiap Pekan Antum Kabur Misalnya Keluar Surabaya Pulang Kampung Atau Pura-pura Sakit Jangan Tapi Manfaatkan Jadi Kesempatan Yang Ada Ini Di Usia Antum Yang Masih Muda Maka Manfaatkan Hadirlah Ketika Latihan Khutbah Yang Dadaakan Sepekan Sekali Hadirlah Ikutilah Kalau Antum Mendapatkan Jadal Untuk Menyampaikan Khutbah Maka Kerjakan Persiapkan Siapkan Dirimu Siapkan Materinya Harus Bisa Mengatur Memilih Kata Merangkai Kata Dan Juga Mengatur Kali Kalimat Jadi Apa Jadi Kemampuan Dalam Menjelaskan Menyampaikan Cerama Khutbah Dan Fasih Lisan Jelas Di dalam Menyampaikan Khutbah Tadi Bisa Dipahami Oleh Orang Lain Kemudian Yang keberapa Kedelapan Iqdadul Khutibi Lil Khutbah Seorang Khutib Dia harus memiliki Iqdad Punya Persiapan Harus Punya Persiapan Dia itu Jadi Misalnya Antum Tadi kita Bahas Tentang Latihan Khutbah Jadi Sebelum Maju Nanti Harus Sudah Punya Persiapan Nanti Jadualan Saya Pekan Ini Atau Pekan Depan Kira-kira Topik Apa yang Akan Saya Sampaikan Harus Sudah Mempersiapkan Nah Mungkin Nanti Merasa Sebelum Saya Maju Nanti Saya Harus Mempersiapkan Diri Ya Silahkan Antum Mungkin Kemana Di ruang Kelas Ataupun Di lantai Empat Asrama Ataupun Di masjid Antum Coba Belajar Sendirinya Belajar Menyampaikan Sendiri Sebelum Disampaikan Kepada Di hadapan Teman Teman-teman Belajar Duduk Mungkin Pekan ini Saya akan Mengisi Khutbah Temanya Tentang Keutamaan Sholat Antum Cari materinya Antum Cari materinya Sekarang kan Banyak ya Alhamdulillah Medsos Antum Bisa memilih Website Yang ada Antum Tinggal Memilih Artikel Ayat-ayatnya Dari Al-Quran Maupun Hadis-hadis Antum Susun Sebelum Antum Masuk Hariha Antum Persiapkan Belajar Belajar Dari diri Antum Sendiri Sendiri Ya mungkin Ya mungkin Tua dosen Tiga Grogia Sudah Gemetar Padahal Masih duduk Sudah Gemetar Dulu Jadi harus Ada persiapan Harus ada Persiapan Begitupun nanti Antum Antum Pulang Pulang ke rumah Diminta Mengisi Khutbah Jumat Waduh Ini lebih banyak lagi Jamahnya Kalau sekarang kan cuma antar teman Antar mahasiswa Jadi satu kelas cuma Dua puluhan Misalnya Sedikit ya Tapi Antum Kalau di masyarakat Yang Antum Hadapi itu Adalah Multi Orang ya Multi Pemahaman Yang Antum Hadapi Orang pun Dari Jenis yang berbeda-beda Dari lapisan Yang berbeda-beda Maka harus ada Persiapan Persiapan Mengisi Khutbah Jumat pun itu harus Ada persiapan Persiapan Siapkan materinya Siapkan Materinya Ataupun nanti Diantar Antum Ada yang akan Mengisi Khutbah Solat Idul Fitri Harus punya Persiapan Persiapan Jadi sekarang pun Sudah disiapkan Sebelum pulang Liburan nanti Ya harus Ada persiapan ini Materi apa Akan saya sampaikan Itu harus Sudah Dipersiapkan Ataupun Nanti mengisi Kultum ya Kultum Tarawih Di kampung Halaman Harus punya Persiapan Jadi Iqdadul Khutib Lil Khutbah Jadi khutib itu Dia mempersiapkan Punya persiapan Materinya Yang akan dia Yang dia Sampai Sampaikan Harus punya Persiapan Kemudian Yang keberapa Yang ke sembilan Istiabul Khutbah Khutib tersebut Yang telah Menyusun materi Dia harus Menguasai materi Yang dia Susun tadi Materi Yang akan dia Sampaikan itu Harus dia Dia kuasai Harus dikuasai Ya mungkin Antum naik di mimbar Misalnya Mimbar Ketika mengisi Khutbah Cerama Pidato Ya Baik itu Antum Menyiapkan Dengan teks Ada teks Ada kertas Tulisan Dengan teks Ataupun Tanpa teks Misalnya Sudah ada Di kepala Misalnya Nah Sarat pun sama Antum harus Menguasai Jadi harus Menguasai Materi Kuasai materinya Jangan nanti Setelah Di Di Mimbar Setelah Muqadima Bingung Dia Waduh Apa yang akan saya Sampaikan ini Sudah bingung duluan Dia Karena grogi Misalnya Lihat depan banyak orang Sudah gemetar duluan Dia Grogi Dia Akhirnya hilang Semua yang Yang telah dihafalkan Tadi Hilang Jadi harus Menguasai Kalau memang Merasa berat Saya gak bisa Ustaz Kalau Mengandalkan Hafalan Atau Materi tersebut Sudah ada Dalam pikiran Tapi masih berat Bagi saya Maka Tidak mengapa Dengan tulisannya Materinya Antum Siapkan di kertas Lalu disampaikan Ketika Ber Berhutbah Tidak mengapa Dan kalau kita melihat Termasuk Para Khotib Di Masjid Nabawi Maupun Masjid Haram Itu mereka Menggunakan Teks mereka Kalau Para Aimah Para khotib Di Masjid Haram Ataupun Di Masjid Nabawi Itu kalau mereka Menyampaikan Khutbah Itu terkadang Dan bahkan Sering itu Memakai Membaca Teks Membaca Teks Jadi bisa Menghadirkan Apa yang telah Mereka siapkan Dan juga Membantu Mereka Untuk Menguasai Materi Itu perlu Jadi Perlu Juga Materi tersebut Disiapkan Dalam Bentuk Tulisan Dalam Bentuk Teks Itu juga Perlu Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Kemampuan Hafalan Saya tanpa Teks Saya bisa Silahkan Masya Allah Silahkan Tapi kalau Emang merasa Tidak Tidak Bisa Dengan Tanpa Teks Maka Perlu Menyediakan Teks Dalam Bentuk Tulisan Kemudian Ketika Menyampaikan Khutbah Usahakanlah Pandangan Antum Itu lurus Ke Kedepan Ini Salah satu Bentuk Adapnya Antum Pandangannya Fokus Ke Kedepan Tidak perlu Harus Ke kanan Ke kiri Putar Terus Jadi ngomong Menghadap Kedepan Kekiri Terus Begitu Tidak perlu Tapi Fokus Menghadap Kedepan Dengan Posisi Antum Yang Penuh Wibawa Antum Demikian Gunakanlah Pakaian Yang Wajar Kita Indonesia Ini Kan Salah Satu Kearifan Lokal Kita Itu Bersarung Maka Pakailah Sarung Ketika Ber Khutbah Kalau Antum Tidak Punya Jubah Pakailah Sarung Itu Lebih Bermasyarakat Pakai Sarung Pakai Songkok Kalau ada Pakai Songkok Itu Lebih Sesuai Dengan Budaya Kita Kearifan Lokal Tapi Kalau Untuk Punya Jubah Silahkan Pakai Jubah Silahkan Pakai Jubah Kemudian Yang Kesebelas Muratul Khatibi Lihalil Mustami'in Muratul Khatibi Lihalil Mustami'in Jadi Seorang Khatib Itu Dia harus Memperhatikan Keadaan Mustami'in Dia harus Memperhatikan Mengetahui Kondisi Orang-orang Yang Mendengarkan Khutbahnya Mendengarkan Ceramahnya Dia harus Mengetahui Jadi Muratul Ahwalil Mustami'in Dia Memperhatikan Keadaan Kondisi Orang-orang Yang Menemarkan Khutbahnya Sehingga Dia Tepat Di dalam Memilih Topik Yang akan Dia Sampaikan Misal Antum Pulang Ke Kampung Halaman Mengisi Khutbah Cerama Di Masjid Yang Dimana Masjid Tersebut Terkadang Sepih Dari Jamaah Jadi Kalau Solat Lima Waktu Jamaahnya Sepih Subuh Cuma Tiga Orang Subuh Cuma Lima Orang Kalau Solat Jamaah itu Pasti Sepih Tapi Kalau Jumat itu Banyak Jamaahnya Maka Dengan Melihat Keadaan Jamaahnya Antum Bisa Memilih Topik Yang Yang Tepat Yang Layak Antum Bisa Memilih Topik Tentang Keutamaan Solat Misalnya Keutamaan Solat Berjamaah Pahala Bagi Orang Yang Melaksanakan Solat Berjamaah Keutamaan Solat Subuh Berjamaah Sampaikan Kepada Publik Agar Masyarakat Yang Selama Ini Mungkin Sibuk Selama Seminggu Tidak Pernah Mendengarkan Kajian Ketika Khutbah Jumat Mereka Mendapatkan Ilmu Yang Mungkin Selama Ini Mereka Tidak Pernah Mendengarkannya Dengan Harapan Mereka Yang Telah Mendengarkan Khutbah Ini Itu Bisa Memakmurkan Masjid Itu Berperlu Ataupun Mungkin Yang Lain Misalnya Di Lingkungan Masjid Itu Banyak Orang Melakukan Kemahsiatan Ada Yang Berjudi Minuman Keras Antun Bisa Memilih Khutbah Terkait Dengan Bahaya Perjudian Bahaya Meminum Minuman Keras Sampaikan Khutbah Dengan Dikemas Dengan Yang Baik Dengan Ucapan Yang Santun Yang Bisa Mempengaruhi Orang Yang Mendengar Khutbah Antun Jadi Perlu Jadi Perlu Sekali Apa Memperhatikan Para Keadaan Keadaan Orang-orang Yang Mendengarkan Khutbah Yaitu Mura'atu Ahwali Al Mustami'in Jadi Antun Demikian Mahasiswa Juga Harus Tahu Kondisi Masyarakat Di Tempatan Antun Harus Tahu Jadi Bisa Memilih Materi Yang Yang Tepat Ini Yang Sebelas Sebelas Hal Terkait Penyampaian Khutbah Ataupun Halal Yang Harus Diperhatikan Oleh Orang Yang Akan Menyampaikan Khutbah Cerama Ataupun Pidato Saya Tidak Akan Memperpanjang Karena Saya Sudah Katakan Tadi Kita Akan Praktik Jadi Perlu Ini Jangan Hanya Sebatas Teori Tapi Mahasiswa Pun Harus Praktik Baik Sebelumnya Saya Akan Membahas Menyampaikan Hal-hal Terkait Dengan Khutbah Jumat Khutbah Jumat Antum Sebagai Mahasiswa Setu Saat Nanti Akan Dan Harus Siap Apabila Diminta Untuk Mengisi Khutbah Khutbah Jumat Kalau Khutbah itu Cuma Sekali Setahun Kalau Jumat Bisa Jadi Antum Ada Yang Diminta Mengisi Khutbah Pulang Ke rumah Pulang Kampung Halaman Ustad Fulan Mahasiswa Dari Surabaya Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Ini Pasti Punya Ilmunya Hebat Belajar Bahasa Arab Jadi Pasti Bisa Karena Quran Sunnah Dengan Berbahasa Arab Jadi Dalam Benak Mereka Antum Itu Pasti Bisa Bahasa Arab Bisa Menjelaskan Al-Quran Dan Juga Bisa Menjelaskan Hadis Nabi Karena Itu Semua Itu Berbahasa Arab Antum Harus Punya Persiapan Jangan Bilang Maaf Saya Belum Bisa Saya Belum Bersih Jangan Antum Menatakan Bismillah Saya Bersedia Dan Sebelum Maju Antum Harus Punya Persiapan Seperti Sebelas Pembahasan Yang telah Saya Sampaikan Harus Punya Persiapan Nah Solat Jumat Hari Jumat Hari Jumat Itu Memiliki Fadilah Memiliki Keutamaan Keutamaan Di Antara Keutamaan Hari Jumat Dalam Sebuah Hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Khairu Yaumin Talat Alayhi Shamsu Yaum Jumat Fihi Khuliqu Adam Wafihi Udkhil Al Jannah Wafihi Ukhridja Minha Wala Taqum Musa'atu Ila Fi Yaum Jumat Jadi Sebaik Baik Hari Terbitnya Matahari Adalah Hari Hari Jumat Jadi Jumat Itu Merupakan Hari Yang Istimewa Dalam Dalam Sepakan Jadi Sebaik Baik Hari Terbitnya Matahari Adalah Hari Hari Jumat Karena Pada Hari Jumat Tersebut Diciptakan Nabi Adam Aleyhis Salam Nabi Adam Aleyhis Ciptakan Pada Hari Jumat Tanpa Ada Perantara Langsung Allah Jadikan Allah Langsung Jadikan Adam Jadi Para Ulang Mengatakan Al-Khluku Itu Nau'ane Jadi Proses Penciptaan Makhluk Itu Ada Dua Macem Yang Pertama Al-Khluku Bila Wasitotin Yang Kedua Al-Khluku Bi Wasitoh Yang Pertama Allah Menciptakan Makhluk Tanpa Perantara Langsung Jadi Seperti Allah Menciptakan Adam Tanpa Ayah Dan Ibu Langsung Jadi Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Alam Semesta Surga Neraka Tanpa Perantara Yang Kedua Allah Menciptakan Makhluk Dengan Perantara Contohnya Siapa Contohnya Kita Semua Saya Antum Ini Semua Allah Ciptakan Dengan Perantara 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 Kedua Orang Tua Kita Jadi Kita Masih Dalam Janin Dikandung Ibu Kita Menjadi Bayi Kemudian Kita Dilahirkan Ke Dunia Ini Semua Melalui Perantara Kedua Orang Tua Kedua Orang Tua Sama Pun Allah Menciptakan Tumbuh Tumbuhannya Juga Perantara Melihat Di Kebun Di Sawah Ada Sayuran Padi Buah Buah Semua Itu Dengan Perantara Dari Bibit Dulu Terus Dikasih Pupuk Dikasih Air Mendapatkan Sinar Matahari Kemudian Dia Tumbuh Ini Semua Menggunakan Perantara Perantara Dari Tulang Rusuk Nabi Adam Jadi Hawa Itu Dicitakan Oleh Allah Dari Tulang Rusuk Nabi Adam Setelah Jadi Nabi Adam Jatuh Cinta Kepadaha Hawa Dari Keduanya Allah Memperkembang Biakan Laki-laki Dan Perempuan Sampai Saat Ini Wafihi Udkhilal Jannah Dan Pada Hari Jumat Pula Nabi Adam Dimasukkan Kedalam Sur Surga Wafihi Ukhrija Minha Dan Pada Hari Jumat Juga Nabi Adam Dikelorakan Dari Sur Surga Dan Hari Kiamat Tidak Akan Terjadi Melainkan Pada Hari Pada Hari Jumat Kemudian Diantara Keutamaan Jumat Adalah Fihi Saatul Ijabah Pada Hari Jumat Tersebut Adalah Ada Waktu Ada Waktu Di Ijabah Dikabulkannya Doa Permintaan Seseorang Dalam Sebuah Hadis Abawasanya Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Bersabda Menyebutkan Tentang Hari Jumat Belum Mengatakan Inna Fil Jum'ati Lasa'atan La Yuafiq Ha Muslimun Qa'imun Yusalli Yas'al Allaha Khayran Illa A'atahu Iyahu Jadi Sengguhnya Pada Hari Jumat Terdapat Sebuah Waktu Di Hari Jumat Tersebut Ada Sebuah Waktu Tidak Seorang Mumin Muslim Mendapati Waktu Tersebut Dia berdoa Berdoa Memohon Kepada Allah Meminta Kepada Allah Kebaikan Melainkan Allah Akan Memberikannya Allah Akan Mengijabah Doa Tersebut 6 Waka Waka Labi Kemudian Rasulullah Memberikan Isarat Dengan Tangannya Dan Mempersempit Jadi Waktu Tersebut Waktu Yang Sempit Kapan Waktunya Para Mengatakan Waktu Asar Itu Waktu Setelah Asar Itu Dianjurkan Kita Berdoa Berdoa Kepada Allah Baik kita Masih di Masjid Ataupun Ketika Kita Kembali Di Di rumah Kita Ataupun Di Perjalanan Misalnya Kita Berdoa Berdoa Saatul Ijabah Di Hari Jum Jumat Kemudian Apa Keutaman Hari Jumat Juga Yaitu Diampunkan Dosa Dosa Seorang Hamba Di Antara Jum Jumat Dalam Sebuah Hadith Rasulullah Sallallahu Bersabda As-salawatul Khumsu Wal Jum'atu Ilal Jum'ati War Ramadhan Ilal Ramadhana Mukafiratun Mabaynahun Idhasun Ibal Kabairah Jadi bahasa Solat Lima Waktu Yang kita Kerjakan Dari Solat Lima Waktu Dari Solat Yang Satu Solat Berikutnya Kemudian Dari Jum'at Ke Jum'at Berikutnya Ramadhan Ke Ramadhan Berikutnya Merupakan Mukafiratun Mabaynahun Itu sebagai Penghapus Dosa Seorang Hamba Penghapus Dosa Seorang Hamba Di antara Solat Tadi Solat Berikutnya Ramadhan Ke Ramadhan Berikutnya Jum'at Ke Jum'at Berikutnya Itu sebagai Penghapus Dosa Apa Saratnya Saratnya Adalah Orang tersebut Dia menjauhkan Menjauhi Dosa 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 Besar Karena Dosa Besar Itu Yajibubit Bitaubah Dosa Besar Itu harus Dengan Tau 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 Dalam Dalam Al-Quran Surah Al-Jum'at Dalam Surah Al-Jum'at Ayat 9 Wahai Orang-orang Yang Beriman Jadi Allah Memanggil Orang-orang Yang Beriman Jika diseruh Dipanggil Untuk Solat Pada hari Jum'at Fas'aw Ila Zikrillah Maka Bersegeralah Untuk Mengingat Allah Jadi Zikrullah Disini Kita Menghadiri Jum'at Bersegeralah Fas'aw Ila Zikrillah Bersegeralah Untuk Mengingat Allah Pada hari Jum'at Yaitu Melaksanakan Solat Jum'at Yang Diawali Dengan Dua Khutbah Wadharul Bayi Dan Tinggalkanlah Jual Jual Beli Orang-orang Yang sibuk Dengan Bisnisnya Dagangnya Pekerjaannya Di kantornya Maka Semua Ditinggalkan Dulu Tinggalkan Semua Wadharul Bayi Tinggalkanlah Semua Tinggalkanlah Lalu Hadirlah Hadirlah Pada saat Solat Jum'at Itu adalah Lebih baik Bagi kalian Jika kalian Mengetahui Mengetahuinya Jadi ancaman Peringatan Bagi orang-orang Yang Lalai Dari Ibadah Solat Jum'at Kemudian Solatul Jum'at Itu hukumnya Wajib Solat Jum'at Itu hukumnya Wajib Dan Solat Jum'at Tersebut Dia sebagai Pengganti Solat Zuhur Dia sebagai Pengganti Solat Zuhur Jadi setiap Musim itu Harus Mengerjakan Solat Jum'at Itu Akil Balik Seorang yang Sudah Dewasa Sudah Balik Dia Bukan dalam Kondisi Musafir Dia Menetap Di tempatnya Maka Dia wajib Melaksanakan Solat Jum'at Ada pun Orang-orang Yang Tidak Diwajibkan Melaksanakan Solat Jum'at Seperti Al-Abdu'al Mamluq Seperti Hamba Ataupun Wanita Anak Kecil Musafir Itu Orang-orang Yang Tidak Diwajibkan Melaksanakan Solat Jum'at Anak Kecil Wanita Yang Musafir Hamba Hamba Sahaya Itu Tidak Diwajibkan Melaksanakan Solat Jum'at Tapi Misalnya Ada Wanita Muslimah Dia Mengikuti Solat Jum'at Ataupun Musafir Boleh Enggak Boleh 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 Mereka Mereka Kadang Ikut Solat Solat Jum'at Solat Jum'at Di Masjid Masjid Haram Ataupun Di Negeri Kita Misalnya Di Kampung Halaman Kita Mungkin Di Desa Kecamatan Ada Ibu Kalau Jum'atan Juga Ikut Itu Boleh Tapi Bagi Ibu Ibu Yang Tidak Meikuti Jum'atan Mereka Solat Zuhur Diru Di Rumah Solat Zuhur Diru Di Rumah Nah Bagi Wanita Yang Meikuti Solat Jum'at Tadi Gugur Baginya Kewajiban Solat Zuhur Sudah Gugur Tidak Perlu Melaksanakan Solat Zuhur Lagi Karena Dia Sudah Mengikuti Solat Jum'at Ada pun Laki-laki Dewasa Dalam Keadaan Sehat Bukan Dalam Keadaan Safar Maka Dia Wajib Menghadiri Solat Solat Jum'at Yang Jum'at Tersebut Diawali Dengan Dua Khutbah Dan Waktunya Sama Waktu Jum'at Itu Dilakukan Di Waktu Solat Zuhur Jadi Kalau Sudah Masuk Waktu Azan Azan Zuhur Misalnya Maka Khutbah Sudah 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 Sekarang Jumlah Jumlah Yang harus Terpenuhi Sehingga Solat Jum'at Itu Bisa Di Diadakan Ditunaikan Berapa jumlahnya Para ulama Berselisih Jum'at Mengatakan Jumlah Tersebut Itu Yang harus Hadir Minimal Berapa Empat 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 Jadi Jum'at Ulama Mengatakan Jum'at Itu Tidak Akan Bisa Ditunaikan Tidak Bisa Kita Mengadakan Solat Jum'at Apabila Jum'atnya Itu Kurang Dari Empat Puluh Jadi Minimal Empat Puluh Jadi Khutibnya Harus Hitung Itu Satu Dua Kalau Kurang Dari Empat Puluh Belombi Bisa Ini Salah Satu Pendapat Itu Harus Berapa Empat 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 Pendapat Yang lain Mengatakan Tidak Tidak Harus Empat Empat Puluh Tidak Harus Empat Puluh Khutib Dan Mu'azin Pun Walaupun Berdua Itu Sudah Bisa Ditegakkan Jum'at Atau Minimal Tiga Jadi Khutibnya Mu'azin Mungkin Tambah Satu Jamah Yang Datang Itu Bisa Tiga Orang Pun Bisa Melaksanakan Solat Jum'at Dan Kalau Kita Lihat Seperti Masyarakat Di Perkotaan Kalau Lihat Masyarakat Perkotaan Di Masjid Perumahan Terkadang Itu Jamaahnya Tidak Sampai Empat Puluh Kenapa Ya Karena Orang Masih Pada Kerja Semua Orang Masih Bekerja Solat Jum'at Di Tempat Kerja Paling Yang Di rumah Ya Orang Yang Sudah Pensiun Orang Tua Dan Terkadang Jumlahnya Tidak Sampai Empat Puluh Kalau Kita Memilih Pendapat Empat Puluh Misalnya Berarti Jum'at Tersebut Tidak Tidak Sah Tidak Tidak Sah Jadi Masalah ini Khilaf Bersel Berselis Pendapat Wallahu Alam Bahasanya Solat Jum'at Tersebut Itu Bisa Dengan Dihadiri Tiga Tiga Orang Tidak Boleh Jadi Lima Orang Boleh Sepuluh Lima Dua Puluh Tidak Jadi Misalnya Ada Sebuah Perumahan Masjid Perumahan Jum'at Cuma Dua Puluh Orang Misalnya Yang Jum'at Ini Cuma Dua Puluh Orang Ataupun Tiga Puluh Orang Maka Jum'at Tersebut Sudah Bisa Ditegakkan Itu Terkait Tentang Apa Jumlah Jamaah Jamaah Yang Menghadiri Solat Solat Jum'at Dan Solat Jum'at Yang kita Kerjakan Itu Harus Didahului Oleh Khutbah Karena Khutbah Jum'at Itu Merupakan Syarat Sahnya Solat Jum'at Jadi Kalau kita Melaksanakan Solat Jum'at Tanpa Khutbah Maka Ya Tidak Sah Solat Jum'at Tidak Sempurna Harus Didahului Oleh Dua Khutbah Jadi Siap-siap Nanti Kalau Diminta Ustaz Ahmad Ustaz Ali Ini Mahasiswa Seteal Dari Surabaya Ayo Ustaz Mohon Ustaz Kesediaannya Mengisi Khutbah Jum'at Nanti Ketika Antum Tiba Kok Cuma Sepuluh Orang Cuma Dua Puluh Orang Tetap Dikerjakan Solat Jum'at Walaupun Tidak Jum'at Tidak Sampai Empat 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 Polo Jadi Ilmu Bagian Harus Tahu Apa tadi Didahului Oleh Dua Dua Khutbah Dua Khutbah Tersebut Dipisah Dengan Salam Jadi Khutbah Pertama Kemudian Setelah Khutbah Pertama Khotib Duduk Kemudian Lanjut Ke khutbah Khutbah Kedua Kedua Kemudian Ketika Khutbah Tersebut Sang Khotib Itu Harus Diawali Dengan Hamdullah Hamdullah Itu Memuji Allah Jadi Antum Nanti Pulang Ke rumah Naik Kemimbar Ucapkan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setelah Adhan Adhan Lalu Setelah Adhan Antum Berdiri Dan khutbah Harus Dengan Cara Berdiri Khotib Itu Harus Berdiri Bukan Duduk Berdiri Antum Awali Dengan Ucapan Hamdullah Memuji Allah Innalhamdallillah Nahmaduhu Ataupun Ucapan Yang lain Alhamdulillah Yang Antum Hafal Hafalkan Makanya Apa tadi Harus Ada Iqdad Harus Ada Persia Harus Ada Persiapan Antum Juga Harus Mempersiap Mempersiapkan Harus Ada Persiapan Jadi Alhamdulillah Memuji Allah Kemudian Apa Bersolah Bersolawat Kepada Rasulullah Sallallahu Ya Sallallahu Sallallahu Setelah Itu Sampaikan Isi Khutbah Topik Yang ingin Antum Sampaikan Di dalam Khutbah tersebut Harus Membawakan Minimal Satu Ayat Al-Quranul Bawakan Ayat Al-Quranul Karim Dan juga Minimal Ataupun Hadis Satu Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Sumpurna Dan juga Sama Khutbah Pertama Nanti Di khutbah Kedua Bisa Menambah Pembahasan Khutbahnya Ataupun Bisa Ditutup Dengan Doa Itu Khutbah Dalam Sebuah Hadis Disebutkan Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Apa Bila 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 Berkhutbah Ya Ihmarat Aynahu Wa Ala Sautuhu Washtadda Ghadobuhu Ke Annahu Munziru Jaisin Jadi Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallallahu Jika Berkhutbah Ya Ihmarat Aynahu Jadi Kedua Mata Itu Merah Ala Sautuhu Tinggi Suaranya Suaranya Tinggi Washtadda Ghadobuh Jadi Bertambah Marahnya Jadi Menampakan Ekspresima Marah Ketika Berkhutbah Jadi Matah Yang Merah Suara Yang Tinggi Dan Menampakan Ekspresima Marah Semangat Beliau Ini Adalah Seseorang Panglima Perang Yang Sedang Memberikan Peringatan Kepada Balah Tentara Para Pasukan Untuk Melihat Kalau Seorang Panglima Jenderal Misalnya Jenderal Militer Gimana Ekspresinya Ketika Menyampaikan Peringatan Kepada Pasukannya Pasti Semangat Apalagi Kalau Menghadapi Musuh Di Medan Medan Perang Begitulah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ka'annahu Munziru Jaisin Jadi Beliau Ini Sedang Memberikan Peringatan Kepada Para Para Tentara Lalu Beliau Mengatakan Sabbahakum Wa Massakum Hendak Waspada Di Waktu Pagi Ataupun Si Siang Jadi Begitu Semangatnya Beliau Menyampaikan Khutbah Dengan Ekspresi Tubuh Tadi Antupun Begitu Nanti Harus Semangat Menyampaikan Khutbah Jangan Gantuk Gantuk Lemas Lemas Walaupun Di bulan Puas Harus Lemas Lemas Menyampaikan Khutbah Jangan Harus Semangat Menyampaikan Khutbah Itu Khotibnya Ada pun Makmumnya Itu harus Didiam Makmum Itu Harus Dia Menyampaikan Menyampaikan Khutbah Menyampaikan Menyampaikan Uh Terima kasih. Terima kasih. Diamalkan. Bukan cuma sekedar ditulis, dibaca dan bisa diamalkan. Nanti ketika sudah pulang rumah, ya liburan nanti, Ramadhan untuk pulang rumah. Diminta menjadi khoti, pencerama agar 11 poin tadi bisa perhatikan dan diamalkan. Baik, kamakulna, ya. Mada? Alan? Hah? Apa? Sekarang, ya. Kalau istirahat dulu. Baik. Sekarang istirahat, ya. Saya nggak hadir. Anang nggak hadir. Untuk sama antum aja, Bim. Berarti langsung aja ya, langsung praktek aja. Antum siap nggak ikhwah praktek? Ada yang siap, harus siap doang. Masa nggak siap? Dari semester lima ke atas, ada yang siap ikhwah semester lima ke atas. Maju aja ke depan, khutbah. Jadi, apa? Mukaddimnya di awal dengan hamdullah, ya. Memuji Allah, berasalawat kepada Rasulullah. Bawakan satu ayat, satu hadis, ya. Lalu ditutup dengan, dengan doanya. Seperti antum yang antum sampaikan, kalau di khutbah Jumat, ya. Ada yang siap semester lima ke atas. Masa nggak ada yang siap semester lima ke atas? Harus ada praktek ini, ya. Jadi, praktek dan kita evaluasi bersama. Itu perlunya. Praktek. Ya, jangan takut salah. Jangan takut salah. Antum kan masih proses belajar. Antum kan mahasiswa. Jadi, masih dalam proses belajar. Dan jangan takut salah. Jangan takut salah. Masa takut sih salah? Ada yang maju? Antum maju siap? Iya, maju siap. Ayo, tujuh menit lah, ya. Nggak apa-apa, baca teks. Buka HP, baca teks, nggak apa-apa. Tapi jangan dibaca terus. Dilihat, terus disampaikan. Ayo maju sini. Jadi, kita evaluasi bersama. Siap? Ayo. Fahim. Siap, Fahim. Wildan. Maju Wildan. Tokadam Wildan. Maju maju. Tokadam. Pakai ininya, kopiahnya. Jadi, biar apa? Nah, harus penampilannya bagus. Menarik lah gitu. Penampilan menarik. Fadwal, fadwal. Jadi, kita evaluasi bersama. 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 Terima kasih.